Jalanannya jadi semakin sempit, saya sering kelat pulang dan macetnya parah dan pekerjaannya lama banget. Secepatnya diberesin juga jangan dibikin susah, soalnya kita gak bisa dagang. Udah gitu kita gak ada pemasukan biaya hidup, kita setiap hari harus jalan. Terima kasih. Konsekuensi adanya pelebaran revitalisasi trotoar ini, Good People bisa kita lihat di bawah sini. Tadinya ini merupakan jalan yang bisa dilewati oleh mobil. Namun karena dibongkar lalu trotoarnya dilebarkan sehingga mobil dan motor harus agak geser ke sana. Menjadi tumpuk-tumpukan, Good People ada motor, mobil disini menyebabkan kemancetan dan itu tidak bisa dihindari tentunya. Jadi sebenarnya ini bukan mempersempit jalan juga, kami memanfaatkan existing yang ada. Jadi dulu itu ada jalur sepeda, ini kan bisa kelihatan juga ada kecil nih separator. Jadi yang kami ambil adalah jalur sepeda yang lama. Sudah dikaji dan dipikirkan mantang. Jalur kuning ini kan untuk saudara kita yang disabilitas, ternyata ini mengarah ke sebuah lubang. Jadi ini bisa dibilang mungkin jembatan Batman gitu ya, Good People. Kalau kita jalan sedikit, disini ada satu, dua, tiga. Ada tiga lubang. Kalau jalan kita ke sana lagi, saya nggak tahu deh ada berapa banyak lubangnya. Nah, ini berarti membahayakan ya Good People. Saya dengan visual yang baik saja, kalau tidak fokus ini bisa terjatuh. Apalagi saudara kita penyandang disabilitas tentunya. Walaupun trotoarnya sudah dipercantik, namun masih ada motor-motor yang parkir secara liar di sepanjang trotoar ini. Kalau dilihat-lihat sih memang Good People tidak ada kantong parkir untuk memarkirkan motor-motor ini ya. Jadi, karena saya lihat juga di sepanjang jalan ini banyak sekali toko-toko nih. Sehingga masyarakat mungkin akan kesulitan dalam memarkirkan kendaraan mereka saat akan berbelanja. Bapak, tahu nggak bentuk trotoar ini sebelum dibangun? Ya, tahu itu apa, trotoarnya itu sempit. Jadi, kalau parkiran di jalan jadi macet, jadi digusur-gusur. Oh, gitu. Nah, setelah dibangun ini kan sebenarnya nggak boleh juga nih Pak parkir di trotoar. Nah, digusur juga kan? Nah, Bapak harapannya apa sih? Harapannya sih ada parkiran lah buat ojol. Sopi ketika trotoar dibangun, itu untuk orang jalan, bukan untuk dagang, bukan buat parkir. Toko yang memang nggak punya alian parkir, jangan memakai trotoar sebagai tempat parkir. Itu bukan tujuan dibangunnya trotoar. Pemkot belum menyediakan kantong parkir. Kalau mau parkir, karena trotoar udah bagus, maka kita sediakan parkir di Pemda. Di Pemda kan sudah banyak alian parkir, tinggal jalan kaki. Kita ingin mengajak keluarga sehat dengan berjalan kaki. Tidak, tidak, tidak. Itu tidak tahu. Saya juga, saya pribadi kemarin ngantrein si kecil ini. Kaget juga pada saat dia trotoar, sama sekali nggak ada trap untuk miring anak tangga ke sekolah dan ke jalan raya. Jadi lurus saja begitu. Gimana coba ini? Anak-anak mau masuk ke sekolah? Sempat viral dan membuat makin jadi sorotan. Trotoar dianggap menutup akses masuk siswa SD Pondok Cina 1. Salah satu proyek yang kemudian mendapatkan banyak kritikan dari masyarakat yaitu adalah pembangunan revitalisasi trotoar. Tepatnya ini di depan SD Negeri Pondok Cina 1. Nah, karena kemarin sempat viral juga, Good People, sempat ada rame-rame begitu ya. Karena trotoar ini kemudian menutup akses para siswa untuk masuk ke SD ini. Nah, meskipun sekarang sudah diberikan suap buah solusi begitu, diberikan tangga lalu juga jalur untuk kendaraan. Namun ini saya kira masih terlalu curam ya, Good People, untuk ada jalan masuk menuju SD. Selain revitalisasi trotoar, kurang lebih satu tahun belakangan berjalan pulang pembangunan underpass di kawasan Dewi Sartika. Kebalikan dengan trotoar yang relatif singkat, memakan waktu cukup panjang, pengerjaan underpass juga menuai banyak respon di luar tujuannya. Memang imbas dari jalan yang ditutup, ini salah satunya adalah menjadi sepi nih jalan yang berada di samping saya ini. Otomatis hal ini mempengaruhi penjualan dari toko-toko yang berada di deretan pertokohan ini. Pembangunan infrastruktur bertujuan untuk kenyamanan dan kemajuan. Dampak yang harus dihindari tentunya adalah yang melenceng jauh dari tujuan ini. Maria Natasha, Rio Pramasta, melaporkan untuk NET.